Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Efesus, pasal 6. Anak-anak dan orang tua Hai anak-anak, taatilah orang tuamu seperti yang dikehendaki Tuhan, sebab hal ini adalah yang benar untuk dilakukan. Hormatilah ayah dan ibumu. Itulah perintah yang pertama, yang disertai dengan janji. Janjinya, maka segala sesuatu akan baik bagimu, dan kamu akan panjang umur di bumi. Hai Bapak-Bapak, janganlah buat anak-anakmu marah, tetapi besarkanlah mereka dengan memberikan latihan dan ajaran yang kamu pelajari dari Tuhan. Hamba dan Majikan Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia, dunia ini dengan takut dan hormat, dan lakukanlah itu dengan hati yang benar, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kamu harus melakukannya lebih daripada hanya menaati Tuhanmu untuk menyenangkan hatinya ketika mereka memperhatikanmu. Kamu harus taat kepada mereka, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kamu harus melakukan yang diinginkan Allah dengan sepenuh hati. Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati. Bekerjalah seperti kamu sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Setiap orang, hamba, atau orang bebas akan menerima penghargaan atas pekerjaannya yang baik. Begitu juga para majikan, bertindaklah kepada hamba-hambamu dengan baik. Jangan buat mereka takut dengan perkataanmu. Kamu tahu bahwa kamu dan mereka mempunyai Tuhan yang sama di surga, yang menghakimi setiap orang dengan cara yang sama. Pakailah seluruh senjata Allah. Sebagai kesimpulan, jadilah kuat dalam Tuhan dan kuasanya yang besar. Pakailah semua pelindung dari Allah. Pakailah senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu daya iblis. Peperangan kita bukan melawan manusia di bumi ini. Kita berperang melawan pemerintah, penguasa, dan kuasa dari dunia kegelapan ini. Dan berperang melawan roh-roh jahat di angkasa. Itulah sebabnya kamu perlu memakai senjata Allah yang lengkap. Kemudian pada hari yang jahat, kamu dapat berdiri teguh. Dan apabila kamu telah menyelesaikan seluruh peperangan, kamu masih akan tetap berdiri. Jadi berdirilah teguh dan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah hidup yang benar. Dan pada kakimu, pakailah kabar baik tentang damai sejahtera untuk menolong kamu berdiri teguh. Juga pakailah iman sebagai perisai. Dengan itu kamu dapat menahan panah jahat dari iblis. Terimalah keselamatan yang dari Allah sebagai ketopong. Dan ambillah pedang roh, yaitu ajaran Allah. Berdoalah senantiasa dalam roh. Berdoa dengan segala jenis doa syafaat. Dan mintalah semua yang kamu perlukan. Untuk melakukan itu, kamu harus senantiasa siap sedia. Jangan menyerah. Berdoalah senantiasa untuk umat Allah. Berdoalah juga untukku. Doakan supaya bila aku berbicara, Allah akan memberikan kata-kata sehingga aku dapat memberitakan rahasia kebenaran tentang kabar baik dengan tidak ada rasa takut. Tugasku ialah memberitakan kabar baik. Dan aku melakukannya sekarang dalam penjara. Doakan agar bila aku memberitakan kabar baik kepada orang, aku memberitakannya tanpa takut sebagaimana mestinya. Salam terakhir. Aku mengutus tihikus kepadamu, saudara yang kita kasihi, dan penolong yang setia dalam pekerjaan Tuhan. Dia akan menceritakan kepada kamu semua hal yang telah kualami, supaya kamu tahu bagaimana kabarku dan yang kukerjakan. Itulah sebabnya. Aku mengutusnya. Supaya kamu tahu keadaan kami. dan aku mengutusnya untuk menghibur kamu. Semoga Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, kasih disertai iman kepada saudara-saudara seiman. Semoga Allah memberikan berkat kepada kamu semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tak pernah berakhir. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.